Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara memisahkan file PDF menjadi beberapa bagian. Untuk memisahkan file PDF tersebut, di sini saya ada 5 cara. Nah, yang pertama kita gunakan dari PDF-nya langsung, yaitu kita klik kanan, kemudian di Open Width ini. Nah, di sini bisa menggunakan Adobe Acrobat Reader atau bisa juga menggunakan Foxit PDF Reader. Misalnya di sini kita coba cara yang kedua, ini kita klik. Tampilannya seperti ini. Nah, kita tinggal menentukan yang ingin kita pisahkan itu dari halaman berapa sampai dengan halaman berapa. Nah, caranya kita tekan di keyboard itu Ctrl-P. Oke, kemudian di bagian Name, ini biarkan tetap terpilih Microsoft Print to PDF. Jadi, teman-teman jangan pilih yang lain. Biarkan tetap terpilih yang ini. Selanjutnya, di bagian Page, ini silakan di klik. Nah, silakan teman-teman ketik di sini misalnya, dari halaman berapa sampai halaman berapa. Contoh ini misalnya saya buat dari halaman 1 sampai dengan 9. Kemudian kita klik OK. Nah, muncul perintah seperti ini. Silakan dibuat nama filenya itu apa. Nah, dalam hal ini saya simpan dulu di data D. Kemudian nama filenya ini saya buat cover. Kemudian kita klik Save. Oke, di sini untuk cover sudah tersimpan, yaitu dari halaman 1 tadi sampai dengan halaman 9. Oke, yang berikutnya kemudian kita pisahkan lagi untuk misalnya bab 1. Nah, kembali kita tekan Ctrl-P. Selanjutnya, klik di bagian Page. Selanjutnya, silakan diganti halaman yang akan kita pisahkan. Misalnya, saya buat di sini 10 sampai dengan 13. Kemudian saya klik OK. Nah, di tampilan ini berarti untuk halaman 10 sampai dengan 13 itu bab 1. Nah, namanya saya buat menjadi bab 1. Oke, sudah tersimpan. Kembali kita Ctrl-P. Kemudian kita klik di bagian Page. Selanjutnya, kita simpan lagi untuk bab 2. Berarti dari halaman 14 sampai dengan 25. Oke. Oke, kemudian ini menjadi bab 2. Kemudian kembali saya tekan Ctrl-P. Selanjutnya, page saya klik. Kemudian untuk bab 3 itu dari halaman 26 sampai dengan 29. Selanjutnya, saya klik OK. Nah, ini namanya menjadi bab 3. Oke, teman-teman sekalian itu tadi tutorial cara yang pertama untuk memisahkan file PDF berdasarkan bab sesuai dengan yang kita inginkan. Cara yang kedua, ketiga, dan keempat ini secara online. Kita buka browser dulu. Yang kedua, kita bisa menggunakan PDF.io ini. Nah, di sini tinggal kita klik di choose file. Ini filenya. Kemudian kita klik, lalu kita klik open. Nah, dia langsung muncul tampilannya seperti ini. Jadi, sangat mudah untuk kita pisahkan. Misalnya, yang akan kita pisahkan itu dari halaman 1 sampai dengan halaman 9. Ini tinggal kita klik di sini. Kemudian, tekan shift di keyboard. Selanjutnya, klik langsung ke halaman 9. Nah, maka langsung terblok mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 9. Oke, teman-teman sekalian. Setelah kita blok seperti ini untuk kita pisahkan dari file lainnya. Kemudian, kursor kita scroll ke bawah seperti ini. Lalu, tinggal kita klik split. Teman-teman sekalian, kalau secara online ini ada kelebihannya satu lagi, yaitu kita bisa memilih file yang kita inginkan tidak selalu berurut seperti ini. Misalnya, saya contohkan, ini kita hapus dulu. Misalnya, saya contohkan, saya hanya ambil halaman 1, kemudian 3, selanjutnya 6. Lalu, kita scroll ke bawah. Kemudian, kita klik split. Oke, kemudian kita klik download. Nah, di sini file-nya tinggal kita download. Itu cara yang pertama secara online. Nah, yang keduanya kita juga bisa menggunakan smallpdf. Sebenarnya, caranya di sini hampir sama, yaitu tinggal kita klik di choose file. Kemudian, pilih file yang akan kita pisahkan bab per bab-nya. Lalu, kita klik open. Di smallpdf ini, tampilannya sama seperti yang pertama tadi. Lalu, kita pilih extract page. Kemudian, kita klik extract. Di sini, tinggal kita pilih filenya. Misalnya, misalnya dari halaman 1, misalnya sampai dengan 4. Setelah kita pilih seperti ini, selanjutnya kita klik extract. Nah, di sini langsung muncul ke tangan download. Tinggal kita klik di sini, maka langsung bisa kita download file-nya. Ini saya klik. Maka, tinggal kita download di sini. Sedangkan cara yang ketiga, yaitu menggunakan ilovepdf. Nah, di sini tinggal kita pilih filenya. Ini kita klik. Lalu, kita klik file yang akan kita pisahkan bab per bab-nya. Kemudian, kita klik open. Oke, teman-teman sekalian. Di sini tinggal kita ketik dari halaman berapa sampai dengan halaman berapa yang akan kita pisahkan. Atau bisa juga kita klik di bagian extract page ini. Nah, di sini tinggal kita klik saja di halaman yang kita pilih untuk kita pisahkan dan kita jadikan pdf tersendiri. Misalnya, halaman 1, 3, 11, 16. Oke, setelah kita pilih, baru kemudian kita klik split pdf. Maka, langsung berproses dan tinggal klik download split pdf. Oke, kemudian tinggal kita download. Oke, teman-teman sekalian. Itu tadi tutorial 4 cara memisahkan file pdf menjadi beberapa bagian. Terima kasih. Jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga di-share kepada sahabat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.